Intro Masih ada senyum di wajah Amika Nita Ibunda Raffi Ahmad sebelum sidang putusan pra-peradilan digelar kemarin. Tapi hakim memutuskan menolak gugatan pihak Raffi. Artinya proses hukum masih akan terus berlanjut ke sidang sesungguhnya. Lantas apa kata keluarga Raffi dan kuasa hukumnya setelah kalah di pra-peradilan? Bagaimana pula keriuhan dari para pendukung Raffi dan para pendukung BNN setelah hakim memutuskan menolak gugatan pihak Raffi Ahmad? Kemarin sidang terakhir gugatan pra-peradilan Raffi Ahmad atas BNN di Pengadilan Negeri Jakarta Timur akhirnya putus sudah. Singkatnya pengadilan menolak permohonan pihak Raffi Ahmad. Artinya penangkapan, penahanan dan rehabilitasi Raffi yang dilakukan BNN sudah sesuai dengan prosedur hukum. Pagi hari ketika hendak berangkat ke pengadilan masih ada sepotong senyum di wajah Ami Kanita Ibunda Raffi. Saat menunggu dimulainya sidang Ami juga mengisyaratkan dirinya sudah siap dengan keputusan apapun dan seakan sudah menangkap gejala bahwa keputusannya tidak akan sesuai harapan. Di luar ruang sidang, suasana justru sudah mulai panas dengan kehadiran para pendukung Raffi juga yang berlawanan dengan Raffi. Suasana sempat riuh saat kedua pihak saling membalas dengan nyanyian. Bahkan ketika tim pengacara BNN mulai memasuki kawasan PN, para penggemar Raffi terlihat memberikan reaksi. Padahal saat itu Partahi sedang memberikan pernyataan sebelum sidang putusan dimulai. Hari ini kita mau seperti biasa, mau ke pengadilan Jakarta Timur, minta doanya mudah-mudahan, itu betul hukum di Indonesia ini bisa ditegakkan, itu aja. Iya lah, deg-degan pengennya Raffi bebas, tapi tau-tau nanti pasti enggak, sedih lah deg-degan. Ini keluarga semua, Tante? Iya, keluarga tante-tantenya Raffi dari almarhum, om-omnya, sepupu-sepupunya Raffi semua. Iya, membuat saya berbesar hati, Raffi, di keluarga juga banyak yang support, disayangi lah. Dari awal kecewa, sampai keputusan pun nanti yaudah terima aja lah. Jadi di sini mungkin seseorang untuk, apa namanya, seseorang untuk menegakkan keadilan, ternyata mungkin enggak bisa ya. Berarti bawa hukum di Indonesia seperti ini, itu aja. Agar Raffi amat, segera, instap, betul. Agar Raffi amat, segera, mengakui bahwa perbuatannya itu salah. Bapak-bapak ibu-ibu tadi sudah menyimpakati. Bapak-bapak ibu-ibu dengarkan, jangan sampai kalian terbutakan oleh kezoliman. Jangan sampai kalian terbutakan hanya karena kalian suka ke seseorang. Betul, betul. Rakyat pasti menang, melawan perindesan. Rakyat kita pasti akan menang. Rakyat pasti menang, merebut kedaulatan. Rakyat kita pasti... Rakyat pasti menang, melawan perindesan. Saya pikir gak apa-apa, ini pembelajaran bagi masyarakat kita untuk juga mengikuti sehingga nantinya tahu. Sehingga nantinya tahu. Lalu sidang pun berjalan dan akhirnya dinyatakan bahwa permohonan dari pihak Raffi Ahmad ditolak. Lelah Ami Kanita seolah memuncak, sedikit senyum yang terlihat sebelum sidang sama sekali sirna. Bahkan tanpa sepatah pernyataan, Ami meninggalkan pengadilan dengan bergegas segera. Terima kasih. Tante, tante tanggupan, tante, kekumpulan, hari ini tante. Enggak mau bicara, kenapa tante? Benar, 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 jangan ditolak. Biarin, 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 jalan sendiri, biarin, jalan sendiri. Tarik, kasih waktu, tarik, kasih waktu. Ya, 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 di depan, di depan. Tarik, kasih waktu di depan, di depan, di depan, di depan, di depan. Tante, di depan, di depan, di depan, di depan. Terima kasih. Ini sekarang kita kenyataannya seperti ini, sedih kita tidak bisa bicara, kita tidak bisa apa-apa, minta doanya dari mas-mas semuanya wartawan di sini, doanya untuk Raffi supaya tetap semangat Raffinya. Raut kecewa nyatanya tak hanya hadir di wajah keluarga Raffi, juga teman-temannya sesam artis. Hal sama juga dirasakan bahkan ekspresikan para penggemar yang mengaku datang dari sejumlah kawasan di Jakarta dan sekitarnya murni untuk memberikan dukungan. Bukan fans bayaran seperti sempat diisukan, tapi keputusan hakim sudah dibuat dan harus dihargai. Buktinya itu jauh lebih dari cukup, artinya banyak sekali buktinya. Jadi tidak hanya sekarang yang dikatakan bahwa metilon tidak ada dalam undang-undang dan lain sebagainya, tapi selain itu kan tadi ada bukti-bukti lain. Bukti-bukti lain itu apa? Ya itu tadi pertama dua linting ganja, kemudian transkrip pembicaraan, kemudian keterangan saksi, keterangan ahli dan lain sebagainya. Dan jelas tadi disebutkan di dalam pertimbangan hakim tadi menyatakan bahwa transkrip pembicaraan antara Raffi dengan R tadi yang memerintahkan untuk meracik itu adalah sebagai barang bukti juga. Permohonan pra-peradilan yang diajukan pemohon melalui kuasa hukumnya tentang tidak sahnya penangkapan dan penahanan atas pemohon, yaitu saudara Raffi, oleh hakim telah dipertimbangkan tidak terbukti ya, artinya bahwa semua alasan-alasan yang diajukan pemohon itu tidak dapat dibenarkan oleh hakim dan dengan demikian semua tindakan yang telah dilakukan penyidik dalam hal ini termohon dibenarkan hakim. Itulah kira-kira pertimbangannya sehingga alasan hakim menolak permohonan pemohon demikian. Saya kecara, ini sidang tidak adil, kayaknya berat sebelah, tidak adil ini sidang, berat sebelah. Lalu bagaimana sikap kuasa hukum Raffi setelah gugatan ditolak? Tak ada pilihan lain kecuali menerima dan bersiap untuk perjuangan hukum selanjutnya di pengadilan yang akan menggelar sidang dengan materi perkara pokok. Di atas itu, Hot masih tompul melihat kekalahannya secara positif. Upaya mengajukan permohonan pra-peradilan sendiri sudah merupakan bentuk perjuangan. Lalu seperti apa kuasa hukum BNN mengapresiasi keputusan hakim? Yang terpenting buat kita di sini, masyarakat bisa menilai bahwa Raffi tidak bersalah. Raffi adalah korban. Buat kami yang terpenting, masyarakat sudah bisa melihat bagaimana Raffi dizolimi. Raffi dikirim ke rehab dua hari sebelum masa penahanan habis. Karena BNN tahu tidak ada perpanjangan dari kejaksaan, dikirimlah Raffi ke rehab. Karena kalau tidak dikirim ke rehab, Raffi bebas demi hukum. Kita semua melihat bagaimana perintah hakim tidak diikuti oleh BNN. Seharusnya kita semua malu bagaimana hakim tidak keberatan, perintahnya tidak dilaksanakan. Ya agenda sidang hari ini sesuai atau dengan yang sudah kita saksikan bersama adalah sidang putusan. Ya putusan itu adalah mempertimbangkan segala aspek yang sudah diajukan, ya. Dari mulai gugatan peradilan itu didaftarkan dan diperiksa, ya. Sudah banyak tahapan yang dilalui, ya. Ada gugatannya, kemudian kita ada jawaban, ada replik, ada duplik. Kemudian ada pemeriksaan saksi-saksi dan kemudian terakhir kesimpulan. Jadi saya pikir kita apresiasi apa yang sudah diputuskan oleh hakim, ya. Bahwa hakim bisa melihat sejarah jernih, ya kan. Bahwa hanya dua secara limitatif yang bisa ditangkapi oleh hakim di dalam gugatan peradilan. Yaitu masalah penangkapan dan penahanan. Rehabilitasi dan penelan barang bukti itu tidak masuk dalam ranah ini. Adil itu relatif. Adil itu relatif, ya. Yang adil di sini adalah hukum itu sendiri. Nah, hakim dalam membuat pertimbangan pun berdasarkan bukti-bukti. Apa semua disajikan, bukti dari pemohon, dari termohon, semua diuraikan dengan baik. Artinya di sini semua, segala sesuatunya dikupas oleh majelis hakim. Jadi bagi kami di sini ada hukum yang menang. Bukan masalah personal BNN atau personal daripada rapi itu sendiri. Dua alat bukti terpenuhi. Baik ketuan KUHA maupun dari Undang-Undang Narkotika. Penangkapannya juga sah. Kalau masalah bantar itu, itu tidak dalam kompetensi daripada rapi-radilah. Saya sendiri awam di bidang hukum, ya, tapi saya rasa, ya, kita dengar sendiri apa keputusan hakim. Ya, kita terima. Kalau saya, ya, apa boleh buat. Kita suka, tidak suka, kita terima keputusan hakim. Karena di sini tidak ada banding, tidak ada kesasi, begitu kan. Ya, kalau secara manusiawi, kami pasti kecewa. Keluarganya, orang tuanya, apa semua ya. Dan kami dari, apa, guyuban artis juga begitu, ya, kecewa. Karena, ya, teman seprofesi kami dapat coba yang lebih berat lagi rupanya. Hal lain yang terasa panas dalam kasus Rafi mengiringi sidang putusan pra-pradilan kemarin adalah kabar bahwa teman-teman Rafi yang sama-sama ditangkap menjadi tersangka dan juga direhabilitasi di Lido sudah menjalani rawat jalan dan bisa pulang ke rumah masing-masing. Tapi mengapa Rafi tidak? Benarkah karena pasal yang dikenakan berlapis dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun? Rafi pasal 111, 112, ya, itu berbeda pasalnya, ya. Ancaman hukumannya juga berbeda, 5, 4, sampai 12 tahun. Gugatan pra-pradilan ditolak. Persidangan sesungguhnya masih akan kembali memanas nanti dalam persidangan materi pokok. Tapi kemarin ada juga soal lain yang memanas. Benarkah semua teman-teman Rafi yang sama-sama ditangkap dan direhabilitasi di Lido sudah rawat jalan? Tapi mengapa Rafi sendiri tidak? Benarkah karena Rafi terkena pasal berlapis? Jangan lupa like, share dan subscribe ya! Jangan lupa like, share dan subscribe ya! Jangan lupa like, share dan subscribe ya!